Dua balita terbawa arus, saluran pembuangan banjir diirigasi dusun Ujung Lawang, Kecamatan Tanah Jambuaye, Kabupaten Aceh Utara. Seorang balita meninggal terbawa arus dan ditemukan setelah satu jam pencarian. Prosesi pemakaman diwarnai isak tangis keluarga korban. Suasana duka mewarnai keluarga dan masyarakat saat jenazah korban berhasil ditemukan. Saat ditemukan korban sudah tak bernyawa. Korban meninggal bernama Kashifal Mustafi. Bocah berusia lima tahun ini berasal dari Desa Arongan Lese, Kecamatan Bakhtia, Kabupaten Aceh Utara. Jenazah ditemukan setelah pencarian yang dilakukan selama satu jam oleh petugas dan masyarakat. Sementara korban selamat bernama Teku Kanzul Karami berusia lima tahun merupakan saudara sepupu korban. Menurut saksi mata, korban meninggal ditemukan berjarak 20 meter dari pintu irigasi saluran pembuangan. Sebelumnya korban terpeleset ke saluran saat berada di lokasi bersama korban yang berhasil diselamatkan. Ramai kali ada kawanku. Terus dia pas waktu kami nyelam, tu tak dapat. Terus kena dia di kaki kawan aku itu. Terus dia berkasi tahu semua aku. Di sini dia. Terus aku nyelam-nyelam. Pas ke dalam, nggak ada. Pas waktu aku udah mau baru, udah mula. Muncul ya? Terapung ya, terapung ya. Lukman, saksi mata, menjelaskan kedua korban mengunjungi neneknya dan bermain-main di saluran irigasi yang penuh air akibat banjir. Saluran pembuang selama ini kurang perawatan penuh sampah dan endapan lumpur hingga perlu perbaikan khusus bagian turap. Pertamanya main-main di sawah. Habis main-main di sawah, kemari mau cuci kaki. Karena ini agak licin, dia langsung terbeset. Di sini banyak anak-anak sebenarnya main-main di sini. Tapi setiap hari anak-anak ini memang kemari dia main. Di sini kan mudah terbeset. Karena ini yang bangunan bertahun ini, ini kan nggak ada tangga. Isak tangis mewarnai keluarga dan kerabat saat prosesi pemakaman dilakukan di pemakaman keluarga di Desa Arongan, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Meskipun banjir telah mulai surut, masyarakat tetap waspada banjir susulan akibat intensitas hujan masih tinggi. Dari Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf Ainus melaporkan.